A. Ekologi sebagai dasar pengelolaan lingkungan Manusia menghuni bumi dituntut untuk mengatasi lingkungannya demi mempertahankan hidup. Apalagi di zaman modern ini, dimana semakin kompleks hubungan antar komponen lingkungan yang menyusun kebudayaan dan pengetahuan manusia akan lingkungan sangat diperlukan. Dalam usaha manusia mengetahui hubungan dalam lingkungan hidupnya, dijelaskan dalam ilmu ekologi. Penamaan ekologi sendiri oleh Heiko seorang ahli biologi pada tahun 1869. Ekologi berarti kajian mengenai organisme yang di dalam rumahnya atau ilmu yang mempelajari totalitas hubungan organisme dengan lingkungan. Ekologi mempelajari mekanisme serta interrelasi komponen biotik dan abiotik dalam mengalirkan energi dan mengatur populasi, komunitas serta dinamika sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan manusia untuk mengelola lingkungan. Satuan dasar dalam ekologi bukan individu, namun populasi dan komunitas dalam timbal baliknya. B. Ekosistem Dalam melangsungkan hidupnya, organisme melakukan interaksi bukan hanya dengan organisme lain, namun juga dengan lingkungannya. Interaksi ini membentuk sebuah sistem yang disebut ekosistem. Dalam ekosistem terdapat hubungan saling mempengaruhi antara komponen biotik dan abiotik. Agar keseimbangan ekosistem terpelihara, set-set kimia dan unsur hara lingkungan harus dalam keadaan seimbang melalui daur biokimia. Daur biokimia tersebut adalah Daur fosfor Dalam setiap daur materi, pengurai sangat berpengaruh dan memiliki peran yang sangat besar dalam mengembalikan zat-zat yang telah diserap oleh tumbuhan, kemudian berpindah ke hewan dan manusia melalui proses makan-memakan dan kembali ke atmosfer atau tanah untuk kemudian digunakan lagi oleh makhluk hidup. Daur karbon merupakan daur biogeokimia bentuk gas. Udara merupakan reservoir atau jadangan molekul CO2 dan air merupakan sumber dari bikabonat. Karbon masuk dalam komponen biotik ekosistem dalam bentuk CO2 melalui tumbuhan hijau. Melalui proses fotosintesis dan metabolisme tumbuhan, atom C dari CO2 diubah menjadi atom karbon organik yang dapat digunakan untuk pertumbuhan tanaman. Dalam merantai makanan, atom karbon diubah menjadi jaringan organisme dan sebagian untuk respirasi yang melepaskan CO2 ke atmosfer lagi. Pada saat organisme tersebut dimakan atau mati, maka atom karbon akan masuk dalam sistem daur ulang dan kembali ke udara atau ke tanah untuk digunakan melalui proses fotosintesis dan seterusnya. Dalam daur nitrogen, selain sebagai bakteri pengurai, bakteri nitrifikasi dan bakteri denitrifikasi berperan juga dalam mengusahakan penggunaan kembali zat-zat nitrogen oleh makhluk hidup. Jadi, ekosistem bukan hanya sekedar kompleks organisme, tetapi juga semua faktor kimia yang membentuk lingkungan tersebut. Populasi adalah kumpulan individu. Organisme sejenis yang dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang vertil yang terdapat di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu. Contoh, populasi ikan tongkol di Laut Jawa. Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi organisme yang hidup pada suatu tempat secara bersamaan. Contohnya adalah komunitas berairan air tawar. Terpeliharanya suatu komunitas tergantung pada aliran energi melalui populasi-populasi yang ada di tulang komunitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!